Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak untuk materi matematika hari ini kita membahas tentang rumus jumlah selisih dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat Disini untuk menentukan jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu X1 kalau jumlah berarti ditambah dengan X2 sama dengan negatif B per A Untuk yang nomor 2 untuk menentukan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat maka X1 dikali X2 sama dengan rumusnya apa? Untuk yang nomor 3 selisih akar-akar dari persamaan kuadrat yaitu X1 dikurangi dengan X2 rumusnya adalah akar D per A Akar D ini diperoleh dari D sama dengan B kuadrat negatif 4 dikali A dikali C lalu dibagi dengan A Untuk memahami rumus ini Bu Sufi kan beri contoh untuk yang nomor 1 Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat negatif 8X plus 7 sama dengan 0 Nah ini maka diketahui A sama dengan 1 B sama dengan negatif 8 dan C sama dengan 7 Untuk soal yang pertama menentukan X1 plus X2 soal yang kedua sama dengan X1 dikali dengan X2 Untuk soal yang ketiga yaitu X1 negatif atau dikurangi dengan X2 Untuk menyelesaikan X1 plus X2 rumusnya apa anak-anak ini? Dibagi dengan negatif sama dengan positif Maka positif 8 dibagi 1 sama dengan berapa anak-anak? Ya sama dengan 8 Untuk soal yang nomor B X1 dikali dengan X2 Untuk mencari perkalian antara X1 dan X2 adalah rumusnya C per A C diketahui berapa anak-anak? 7 Yang A diketahui 1 Maka hasilnya sama dengan 7 dibagi 1 Sama dengan berapa? Ya sama dengan 7 Yang nomor C sekarang X1 dikurangi dengan X2 Yaitu rumusnya akar dari diskriminan lalu dibagi dengan A Diskriminan D rumusnya sama dengan akar B kuadrat negatif 4 AC Lalu dibagi dengan A B nya diketahui berapa anak-anak? B diketahui negatif 8 Maka negatif 8 dikuadratkan berapa? Ya sama dengan 64 Lalu 4 dikali A dikali C A nya diketahui 1 C nya diketahui 7 Maka 4 dikali 1 Sama dengan berapa? 4 4 dikalikan 7 Sama dengan 28 Nah sekarang disini 6 akar dari 64 Lalu dikurangi dengan 28 Sama dengan berapa anak-anak? Ya akar 36 Akar 36 Di akar berapa? Sama dengan 6 Sekarang yang nomor 2 Jika X1 dan X2 Ada kata-kata sama kuadrat Dari 2 X dikuadrat plus 6 X plus 4 Sama dengan 0 Ini A nya berapa anak-anak? 2 B sama dengan berapa anak? 6 C sama dengan 2 Sama dengan 6 S1 plus X2 Kalau tertabar kegali Tidak ada kata-kata Dari 2 B sama dengan 0 Dari 2 Dan diketahui berapa? 6 Dari 2 Dari 2 Dari 2 Dari 2 sama dengan Dari 3 Dari 2 Sekarang yang nomor 2 A, S1, JxX2 Kalau kita kalian akan minggu C, A, D, A J, N, A J, N, R, A H, N, R, A 4 dibagi 2, soalnya A Sekarang punya nomor 3 Hasil selisih J1, X2 Mungusnya sama ke mana, Pak D, A, B, A Akan C ini diperoleh dari B, A, B, A, B, A Nah sekarang berarti kan D nya berat D nya berat A A A, A, B, A A, B, A, B, A A, B, A, B, A A, B, A, B, A D, A, B, A, B, A A, B, A, B, A Berapa anak? D, A Sekarang 6 kuadrat sama dengan D, A, B, A A, B, A, B, A D, A, B, A A, B, A, B, A A, B, A, B, A 8 kali 4 Ya, 32 Beruang 36 kuadrat di 32 sama 2 Wah Nah Berapa anak-anak? Wah Sekarang berarti kan 4 di akar berapa latihan? Wah Berapa? 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.